Intro Hasil dari pembahasan pertemuan kedua mau dipakai untuk sebagai bahan pertemuan ketiga ini udah berarti sip yang lain nah kalau udah aman yang perlu kalian buka selanjutnya itu RPS nya ya nanti saya jelasin intinya bagian-bagian intinya aja Felicia ada belum ada Feido Feido tidak ada Gladys tidak ada Habib Haikal Haikal tidak ada Hepa nah kabel nunggu yang begini kita mulai harusnya yang kalian udah rizi ya biar lupa kalau lebih cepat makanya gini tulis tulis aja tapi kalau mau enak di word itu baru boleh copy paste copy paste screenshot paste screenshot paste ya siap oke selamat siang salam sejahtera sekitar semua dan salam diluhur ya kita bersebut di pertemuan ketiga harusnya pertemuan ketiga bener kan tapi tata mukanya pertemuan kemarahan nah materi membahas harga pun sendiri bisa bahas untuk pertemuan ketiga atau minggu ketiga dimana ini ya clue nya atau gambarannya kalian bisa lihat di RPS dimana hari ini tertulis bagaimana cara ngerestore nah saya udah ngasih tau ya di grup telegram di grup telegram kita nih ya bahwa kalian silahkan coba dulu yang dari kelompok SI4B kenapa? ya biar kalian lebih cepat maksudnya lebih cepat nih gak perlu hal yang sama oh saya udah tau nah kita skip aja kita khusus bahas masalah bukan nyari masalah jangan salah paham ya bukan nyari masalah tapi bahasnya yang masalah kalian temui jadi ya itu diatasinya sebelum lebih lanjut apakah untuk merestore nih ada masalah gak ada yang mau ditanyain? oke kalau gak ada gini saya tes saya tunggu ya silahkan oke yang restore kemarinnya nama masing-masing tuh di videonya bener gak? nama masing-masing kan? saya ulangi yang kelompok ini kalian bikin apa namanya yang A ini ya nah terus ini juga bagian yang penting nih saya kasih pembesar nih konsentrasi dengerin aja dulu kalau kalian berhalangan hadir jadi yang offline nih khusus yang merasa sehat oke kalau berhalangan misalnya ada flu jangan ngabarin disini ya kabarin Japri tapi saya ulangi yang untuk pertanyaan terkait kuliah pak ini kenapa saham saya nih misalnya apacanya gak bisa di start pak kenapa ini errornya tanya di grup tapi untuk yang beginian kan temennya nanti pening kepala banyaknya chatting nih ya gak? kabarin di Japri khusus yang beginian oke kenapa? karena kita sama-sama tujuannya sih kenapa aktifin notifikasi sekali lagi untuk tahu sama-sama ada info nah info kayak gini ini kan bisa Japri kecuali pertanyaan ya maka ajukan di grup nah yang ini siapa perilis? perilis kadang gak usah orang ya? gak deh dia gak lihat statusku saya bilang padahal udah sejak Senin lagian kan prodi kalian ada ngabarin kan di grup katulah ya gak? masa nanya? nah ini ya sesuai cita-cita kita saya udah ngasih tau sebelumnya silahkan kalian tonton yang 4B kenapa? mereka udah duluan yang kalian hari ini kurang lebih sama lah syukur-syukur malah lebih cepat karena mereka pengaturan belum dibahas oke nah untuk itu sekali lagi kegunaan grup udah tau ya tanya jangan kalian Japri nanya saya itu kadang ini nih ceritanya kenapa ngejangan Japri tuh banyak yang belum dibaca kan ya gak? kebetulan pas saya liatnya nanti ya saya baca misalnya dia udah ada di posisi atas tapi kalau kalian tanya butuh cepat tanyalah di grup itu pesan saya oke itu hal pertama kebetulan kalau yang ada berhalangan-berhalangan halangan itu yang bagaimana? bukan halangan pak saya bulanan kata kalian gitu bukan yang gitu ya halangan ini misalnya full ada gejala-gejala gak usah di rumah terus gimana pak yang kami yang offline? jawabannya adalah nanti saya ulangi ya misalkan bukan jumpah nih kalian di pertemuan selanjutnya terpaksa online caranya gimana? kan gak mungkin saya nge-zoom tuh nanti nah gini caranya nanti saya ada minta kalian nge-upload sesuatu nge-upload sesuatu apa? ada yang saya minta intinya kayak ini mereka diminta nge-upload hasil latihan pertemuan kedua kita lihat nih ya ini kirim ulang yang udah diserahkan-serahkan nah contoh nah yang kayak gini lah mantep cikar apa sih yang di-capture? nah dia meng-capture namanya kan Salima website Salima namanya Salima udah selesai hanya contoh kayak gini nih saya kecilin lagi saya ulangi ya Pak yang tidak hadir secara offline ini bagaimana? bukan saya alpain nanti dulu cerita alpainya sabar nanti ada batas waktu untuk mereka untuk kalian juga ya sama ya untuk kalian kan tapi karena udah hadir nilai hadirannya udah saya anggap hadir siapa tahu kalian pun berhalangan hadir siapa tahu kalian berhalangan hadir nanti jangan heran di classroom ada beginian tapi ini bukan dinilai untuk nilai tugas ya jangan salah tugas untuk nilai kehadiran kalau kalian kehadirannya udah nih sekarang nih posisinya oke tugasnya apa? tetap catatan tiap pertemuan yang saya bilang dari pertemuan pertama itu itulah tugasnya tetap ngerjain nanti jelas bagus sekali lagi tugasnya itu memuat apa hasil pertemuan itu plus screenshot wajah kalian yang jelas tapi jangan yang gelap-gelap sengaja kalian apa ya menghalangi matahari misalnya gelap atau lampunya jadi nyalain saya minta kirim ulang itu jelas ya nah kayak gini nih belum diserahkan dia dianggap alpain nanti kalau udah lewat batas waktunya dianggap belum ada alpain nanti terus ada lagi yang kayak gini nih dia ngirip ulang ini aman nih sudah saya perbaiki cikar belum jelas punya siapa tolong disusulkan dengan nama kamu saya minta daripada bolak-balik bolak-balik sebaiknya sekali kerjain benar-benar yang saya minta tuh sekali lagi hanya bukan yang ini screenshotnya saya gak minta upload ininya yang wordpressnya itu saya gak minta saya hanya minta buktinya kalian udah mengerjakan udah nih kayak gini nah siapa dia websitenya website apa udah selesai intinya kalau kita hari ini sampai ngatur pengaturan misalnya ya di halaman pengaturan itu kalian screenshot dengan wajah kalian oke cukup bisa dimengerti ini jangan lupa ya untuk nilai kehadiran tugas untuk nilai kehadiran nanti ada tugas untuk nilai tugas ngapain nanti tuh yang saya bilang ngirim link catatan di pertemuan di wordpress.com dan dan ada pentingnya lagi sebelum lebih jauh nih saya kasih pembesar karena terjadi sampai hari ini ini mau ngapain kita dilihat ya ini kan yang kelompok malam saya coba cek satu nanti saya tunjukin yang kelompok kalian jadi kita hanya bahas masalah ini kan bisa dibuka aman gak bisa saya cek nanti saya cek bener gak ini langkah-langkahnya oke udah cukup aman misalnya saya lihat saya cek terakhirnya bener gak ada link atman lukur link atman lukurnya dibuka oh bener berarti aman dia nah saya ucapkan oke aman misalnya gitu lah selesai ya tugas kedua dia oke saya mau ngasih lihat yang siapa nanti ya nih 1 dan 2 nanti ada yang chatting hari ini kenapa linggo press catatan saya error ya kan baru saya buka ada ya orangnya tanyalah di grup yang kayak gini-gini nih ya yang di japri yang di japri-jabri ini izin sakit atau apa nanti itu saya bilang izin kalian ngapain nah intinya atau mau ikut offline ya gak dan ngabarin tugas nih kan lucu kalau ngabarin tugasnya semuanya kebanyakan info nanti jadi ngabarinnya japri ke saya tapi kalau ada pertanyaan kayak gini ujung-ujungnya kan gak ngebaca kalian sendiri yang jadi madek kan nanti oke kayak gitu ya tanya di grup tunggu saya contohin yang siapa lagi saya lupa namanya tadi nah saking banyak chattingnya nih nah nih si vina ngapain lah dibilang bikin sikok baik dia bilang ini nah ini nih bagian yang pentingnya nih permisi pal teman kan pal itu kita lanjut ini mana apa nah intinya tanya lah tanya di grup yang gini-gini nih ya terus yang penting lagi ini cobalah ini kan pakai foto nih gunakan tombol print screen yang ada di dimana di keyboard print screen habis itu tanya di grup ya kirim di grup kayak gini saya kirim di dianya kirim pasta gini kan print screen pasta udah jelas saya melihatnya gini ngeliatnya gimana maksudnya saya tuh sering bilang gak jelas apa maksudnya nah kayak gini nih jadi saya saya buka saya akan ngeliat nih bagian atas apa sebenernya yang kalian ini ya gak kalau kalian foto ngeblur ngeblur saya micing apa tulisan nih terus apa ditanya bingung nanti ya jadi manfaatkan lah tombol print screen yang ada di keyboard ya pasta habis itu oke jelas lah harusnya nah terus gini bagian penting lagi dari ini jangan sampai kalian terjadi maksudnya nanti iya kalau saya udah sempat ngecek yang belum sempat ngecek otomatis kan belum saya baca tuh seolah-olah checklist 1 kan kalian kan gak tau udah bener apa belum iya kalau udah bener aman kalau udah leteh ubahnya ya gak nih kita lihat ini lewat lah ini kamu lah nonton lo materinya tolong tonton dulu dia ngirim yang pertama alamatnya ini kita buka satu ya ini ya oke satu terus saya bilang dia ngirim yang kedua pula nih copy pasto lagi enter ya yang kedua nah web kan cukup beda-beda intinya dia beda ini apa maksudnya beda kita lihat 266 2475 266 nah beda gak alamatnya jadi yang belum tau ya yang belum tau bukan hanya untuk si Vina ini untuk kalian juga bikinnya tuh cukup sekali daftar akunnya jangan tiap pertemuan bikin baru satu leteh masa ada 16-16 kali kalian daftar akun 16 lah emailnya ngerti ya maksudnya jadi cukup satu jangan ganti-ganti kayak dia leteh sendiri dia nanti kenapa dia tiap tiap domainnya mesti ubah lagi launch site ubah lagi saya gak minta bikin apa namanya bikin banyak domain hanya satu domainnya yang saya akan contohin kelas berat kemarin tuh jadi kalian cukup ngapain hanya membuat post baru bukan bikin domain baru jelas nah nanti post barunya inilah catatan pertemuan keberapanya jadi bukan bikin tiap pertemuan bikin baru lagi bikin baru pertemuan 3 isi pertemuan 3 gambarnya dan seterusnya kan publish kan publish yang dikirim mana yang dikirim ada di bawah ini nih nih nah apa linknya copy jadi alamat saya tuh akan selalu kelas berat 88 ini nih nah inilah alamatnya pertemuan 3 ini nanti saya akan buka yang pertemuan pertama nih pertemuan kedua nih linknya apa nah tinggal tunggu disini kalau saya ada ubah saya update kalau mau lihat linknya lagi nah gak ada kelihatan coba di preview ada gak disini nih ya boleh kayak gini nih kata-kata ininya boleh dihapus juga gak masalah yang dikirim tuh diambil ini tapi yang maksud saya domainnya itu tetap satu yang beda tuh ujung ini nantinya jelas ya jangan kayak si vina ini lah dibilang lagi lah nah kapan saya meriksa pak saya gak bisa meriksa gimana saya nilainya nanti saya ulangi yang yang vina kan begini 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 satunya mana udah ditutup intinya dua-duanya kayak gini jangan sampai kalian ngerjain tapi sia-sia itu kuncinya saya udah bilang jangan ke dia ngape beda-beda cukup satu jangan membuat yang berbeda jadi gimana pak disuruh nonton sebelumnya nah ini kan beda cukup satu domain itu kan berbeda nanti 16x 16x saya upload hanya satu aja untuk banyak post kamu ini pakai yang pertama satu yaudah lanjutin buat post baru nah dia ngirim lagi kan hari ini saya lihat lagi apa isinya nih sami iya ya gak jadi yang dia kerjain ya tetap gak bisa diperiksa itulah saya bilang kalaupun kalian lagi berhalangan atau apa launch site itu dilakukan ini ada di video intinya leteh lah nyelasin dia ulangi lagi yang ketiga saya periksa lagi lah yang ketiga tapi ujung ujungnya karena tidak di launch site dia gak akan bisa jangan sampai di kalian terjadi kan dari awal sudah saya kasih tau tentang apa ngasih tau tentang nilai saya tuh gak akan untung kalian dapet A saya bilang saya juga gak akan rugi kalian dapet E jadi kalau kalian mau dapet A saya akan ikhlas kok tapi jangan berbuat seperti dia ini dibilang lihat ini saya bilang gini lagi ini tampilannya apa kata dia lagi maaf website nya lupa ditulis padahal bukan itu ujung ujung semoga yang kesangkutan nonton video yang saya sedang rekam ini nanti dia bisa memperbaiki intinya kurangnya launch site masih salah ya pak gimana ya gak barusan dicek aja masih salah nah jadi gini sebelum kalian nanya ke saya masih salah atau udah benar coba kalian kirim link ini ke mak ke pak ke atau ke minta ngeklik apa keluarnya kalau tampilnya seperti ini atau coming soon itulah yang diperlu di launch site oke udah sih hanya itu aja harusnya udah aman karena sangat gampang nah saya ulangi konsentrasi sebelum lanjutnya ngerestore nya ada pertanyaan gak bener ya nah sekarang gini kalian kan kemarin di pertemuan sebelumnya saya minta nonton yang B ya gak dimana di video ini SI4A menjadi nama masing-masing saya bilang lagi nama itu baiknya jangan mengandung spasi kenapa kalian detek sendiri nanti dia berubah jadi persen jadi ini oke nah untuk mereka jadi nama untuk kalian ini silahkan kalian atur jadi name silahkan saya tunggu untuk mengetahui benar gak kalian udah selesai ya jadi ini masing-masing enggak maksudnya cobalah cobalah biar tahu saya ulangi coba didengerin ya padahal udah juat tapi gak ngerti ngerti itu dibilang tukil ini kan saya minta kalian buka kan neng kan ada video disini ada bahas ngerestore nah awalnya si4a tadi tulisannya sabar dulu nah ini kan saya ganti jadi ada yang jadi tergantung nama masing-masing jangan panjang-panjang kalian contoh contoh iksan mulia hidayatullah jangan lengkap kayak gini cuma mulia-mulia doang atau iksan iksan doang lora-lora doang gak usah andikanya ya yang kemarin itu kan nah jangan menggandung spasi kalian lah yang bakal pening nanti kemudian saya bilang untuk mengetahui apakah kalian udah paham terkait merestore silahkan kalian kerjain sendiri saya tunggu kan kemarin S4A saya ganti jadi nama untuk kalian ini jadi NIM nah silahkan saya tunggu saya sambil ngecek absen jika ada masalah inilah kita bahas jelas kan silahkan ya saya sambil ngebsen ya yang rambut panjang ini Suhendra pertemuan pertemuan pertama memang belum ada ya oke sebelah mulia nih bukan nama kamu yang ini sebelah Suhendra ya ya benar benar berarti kurniawan siregar ya saya sepat yang sepat paling depannya namamu tadi siapa Dini Ariska Dini Ariska sebelah Dini belakang hepa belakang hepa saib belakang saib Sebelah ya Cai-cai Pelan-pelan Oke Yang cewek-cewek dekat kaca Kenapa Berdua ini kenapa Ya kenapa kalian Kalian kenapa Lah ngerjain loh bapak yang diminta Udah selesai Ngapain loh Intruksi yang barusan ini udah selesai Nah tuh lah gak tau Jangan ngobrol terus Tuh lah Tadi tuh ada intruksi baru Gak tau Tenang-tenang Intruksi barunya dengerin ya Dengerin ya Nganti Nama folder yang awalnya nama Kenim Itu dulu Silahkan Yang di belakang Sri Anggreni Kacamata William J. Amido Apa nyebut namamu ini James Atau apa William Yang sebelah Sebelah William Habib Udah dipanggil ya Habibah Terima kasih Yang paling belakang Yang paling belakang Yang paling belakang Asleb Terima kasih Depan Asleb Mas Mas Hah Yang baru datang tadi Oke Di sebelah Fiedo Farul ada Sebelahnya Felicia Dan Sebelahnya Oh yang nulis Sejarah cantik Oh Di sebelah jarah Udah Yang cowok nih Anggi 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 Ladi absen Sebedepan Anggi Alia Mamesa Udah aman Yang lain Gak tau Alah Udah selesai Udah Jalan Webnya Bener ya Oke Udah Oh 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 Coba-coba dengerin, dengerin, dengerin Dengerin, baru satu berhasilnya ya Suhendra ya Saya kasih tanda aja ke Suhendra nih dulu Tapi gak ada nama Suhendra nih Oh di atas Kasih bintang Nah, ini saya bunuhin aja lah ke Suhendra nih Karena rajin nanti Suhendra ya Yo, dengerin Halo anak-anak Ini jadi malah gak efektif kita ini nanti Dengerin ya, dengerin Konsentrasi Pertama-tama Yang Felicia itu yakin mau sendiri disana? Yakin kamu mau sendiri aja disana? Oke Dengerin ya Konsentrasi, dengerin Selama kalian gak tau apa yang saya minta Susah nanti Dengerin ya Di pertemuan sebelumnya Bukan sebelumnya Pertemuan yang Si4B Ya gak? Konsentrasi Konsentrasi Coba dengerin dulu Lajuat Lemadah Dengerin ya Intinya kalau Kedengar Aki apa ya bahasanya Entah apa Bahasa kami Tugil ya Denger-denger dibilang Si4A Kalau di video Diganti jadi Yawan Yawan itu nama masing-masing Sampai itu jelas ya Sampai itu jelas ya Kemudian SQL-nya diganti dari localhost Si4A menjadi localhost Yawan Sesuai nama itu Nah berarti hari ini saya minta kalian Karena udah paham Kalau udah jadi Yawan Nama kalian Berarti gantinya jadi name Saya bilang itu Berarti yang sebelumnya Nama kalian Yang ada di htdoc Itu ganti name File SQL ya Berarti ganti ke Localhost name Nga Nah itulah yang Ngerestore kemarin Jadi kalian mau Ngubah ke apapun Sebenernya bisa Silahkan Bagus lah sudah Tapi yang pertama Tetap peda Ya gak Menjadi yang pertama Yang lain Intinya lah tau Apa yang belum Belum tau lah Hah Lah Maksud saya gini Mau gak tau Kasih tau lah Gak tau Jangan diem-diem Lah belum Ya diem lagi Anak-anak Apakah sudah Sudah tau belum Maksudnya Kalau gak Saya tunjukin Nih 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 Dengerin Lihat layar ya Telinganya dengerin Dengerin saya Matanya Lihat layar Layar ini Sudah Siap ya Kalau Kalian Kemarin kan Saya bilangnya Ada di Drive masing-masing Sumnya Sum apa Gitu kan Kalian udah tau kan Sum yang kalian gunakan kan Nah bagus Berarti yang mesti Di running adalah Apa aja MySQL Enggak Salah pencet Sampai Cukup 2 aja Kemudian Di htdoc kemarin Ada yang namanya Folder Si Kalian kan Saya minta Rename tuh Tinggal Rename aja Name-Name Berapa Misalnya Name Felicia Berapa 5032 Tunggulah Saya main Copy paste aja lah Nah Ini ya Dengerin Berarti kan tinggal Di Ganti beginian Akan Tetapi Ya gak Lihat nih Saat kita buka Localhost name Apa yang terjadi Localhost Garis miring Nah Gini kan Harusnya kan Dia akan terjadi Beginian Mana beginian ya pak Tunggu Belum tampil kan Ya Karena Saya sambil Nge-record Nah Tidak ditemukan Ngapa kayak gini Ini solusinya ya Lihat baik-baik Database Yang kita gunakan Apa namanya Ada dimana Database Ada di Folder aplikasinya Ada disini Ya Itu dulu Berarti Silahkan Dibuka Udah Bener ya Sebelumnya Namanya ini Ya gak Kita Ke dia dulu Sebelum kita Ngapa-ngapain Ke dia dulu Siap Cara paling enak Si gini Kopi Double klik Udah Dikopi Kedua Cara paling cepatnya Ke php admin Ngeklik admin Di Meski Ali nih Udah Nah Kebuka lah Php admin Ya Kita cari Database Yang kita copy Nanti Yang Control C Dibse Double klik Control F Kan disini Gak ketemu nih Mana dia Control F Ketemu Di database dulu Di database Oke Sudah Yang kita sih Paling atas Harusnya Tapi kalau mau Kebanyakan Kayak saya ini Mane Wow Kata dia Di containing the word Ya Paste Sudah Saya ulangi Konsentrasi Dengerin ya Kan tadi itu Saya buka WP config Udah sama semua kan Saya double klik Di bagian DB name Untuk apa? Untuk seleksi Sudah Saya copy Copy Tau kan Saya Mana tadi tuh Ke php admin Saya ngeklik database Intinya Kalau ini kalian tulisannya Basis data Sesuaikan Maksudnya Beda bahasa aja Sama aja Tapi maksudnya Database Saya paste in Di containing The word nya Sudah Klik Diklik Ini Bisa gak ganti Nama database nya Bisa Dari sini gantinya Bisa Yuk Diklik Diklik Udah Iya Gak apa-apa Ditunggu Saya ulangi Tadi Di php admin Kita Baru ngeklik database Oke Baru Paste di Containing the word Untuk nyari Maksudnya Udah Klik database nya Untuk apa? Untuk mengaktifkan Kita mau ganti Dari php mini Bisa gak? Jawabannya bisa Udah Kalau sudah Klik Operation Operation Ada gak? Ya kalau kalian tulisan Operasi Itulah Same lah Maksudnya Diklik Ada gak Rename database Itu Nah ketik DB underscore Name Berapa name tadi? Nih Kenapa kayak gitu? Saya bilang Udah ada teorinya Dibilang di sebelumnya Bagusnya Biar gak lupa Namain aplikasi Sesuai nama database nya Itu Biar gak lupa aja Tujuannya Karena saya akan banyak Nanti ininya Aplikasinya Banyak database nya Ini udah Di Ya Yuk Go nya di satu kotak Dia ini lah ya Hmm go Lah Di Di oke Create database Intinya dia Seolah-olah Nyalin Ini oke aja nih Dia akan Bubah Nama database nya Nah ini dia Udah ya Jika sudah Yang beginian Eh mana ini tadi tuh Yang beginian nih Sekarang malah Udah gak jalan Ya gak? Kenapa? Ingat Balik di WPconfig Database yang lama Ganti ke Udah silahkan Jangan lupa di Simpan Silahkan Saya ulangi ya Saya ulangi ya Tadi setelah kita ganti DPP Madmin Harusnya udah ada tuh catatannya Dari tadi tuh Ini Oh ini Udah Yang disebelah HEPA ini Sudah belum Bagus Ngomong-ngomong Baru sampai ini ya Baru sampai ini Baru sampai ke WPconfig lagi Yang kita Double click tadi Diganti jadi DB name Sudah Jangan lupa Nyimpan Belum nyimpan tuh Ada buletannya Cara nyimpan Control S Sudah Bener ya Sudah ya Sudah Balik lagi Ke WPnya Preload Apa yang terjadi? Agik Cementu Lata kalian ya Ya gak? Gini Solusinya Konsentrasi Konsentrasi Ya kacauan tadi Udah Olah Ruli Sudah Iya Ngapain Tulisannya Apa Kamu kirim ke Telegram Biar kami bisa Lihat bareng Di layar Kita Si Ruli Sudah Belum Masalah Udah Wow selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kamu pakai laptop ya gini tekan tombol print screen tidak usah tekan tombol print screen oh trofei disini ya tuh lah udah gak payah-payah nyari nyimpen dimana nah oke nih kita tulisannya ya eh kita kita lihat baca tulisan db entah apa nih ada spasi atau apa nih dia tulis disini nih iya db underscore 20 set db kok ada garis piringnya kamu ini sakti ya hah engine areal atau apa nih penyimpanan diokon aktifkan pakai versi berapa kamu ini nak versi samnya yang terjadi berapa ya ya 11 ya 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 nah anak-anak lihat ya nih WP Conflict yang dimana lihat nih di atasnya kalau yang kalian didokumen telegram ya udah salah tuh oke lihat lokasinya harusnya yang di dalam ht alamat selain itu yang di atas nih dalam tada petik oke lah yang kecamata bener ya agi galak gak gak kalau yang temennya ah Carola tadi ya ini ya ini nih dia udah ada database beginian ya tapi gak berhasil hapus beginian ya jadi cuekin aja kadang memang kayak gini ya selama dia udah ada malahan nanti kalian bakal nemuin database tuh gak bisa dihapus rusak ya korup ya cuekin aja buat nama database lain mau gak mau tuh ya tapi semoga sih gak terjadi anggaplah sudah ya ini ya kita lanjut WP Conflict udah diubah web pun udah diakses ulang akan tetapi 404 kenapa nah inilah alasan sebenernya saat saya nunjukin kalian tuh jurus yang paling enak yang pertemuan sebelumnya tuh kenapa dibilang paling enak saya pakai replace all bisa gak ini kita perbaiki bisa begini jawabnya tapi ini satu-satu nih ini ke PHP Madmin udah yang ini yang ini tadi tuh yang kita adebin nih sudah WP Option udah ya ada WP Option udah muncul yang Carola gak apa ya bagus kan intinya gini ya selama gak bermasalah gak apa-apa tapi yang kalau kayak kami nih alasannya kenapa kalau begini ini jawabannya kita ke WP Option udah bukan lagi bagus dia tuh lagi nginget yang database lamanya yang gak berhasil terapus yang kami kan ilangan DBSI apa tadi 4A nya ke WP Option udah disini masih ada alamat lama bukan alamat palsu alamat lama ya berarti alamat barunya yang ada name kan kalau saya pakai name siapa tuh tadi tuh Felicia nih saya copy kalau kalian apal name kalian sih tinggal ketik gini caranya double click S4A nya tinggal ganti ke dua kali ya nah dua dua itu tetap paste keluarin double click paste baru coba lagi lalu yakin saya ulangi apa yang dilakukan tadi kan WP Option ya gak di WP Option ada dua baris Option Value yang awalnya alamat lama kita harus ubah ke alamat baru sudah mana Pak Ctrl S nya ada D Ctrl S nya disini kita tinggal double click paste double click paste sudah sudah sampai ini jika sudah baru kita coba lagi yang normalnya kan yang burung ini kan ada tapi nya lagi nanti masa ada tapi ya Pak kata kalian kan coba aja kalian klik klik lagi nih klik yang itu klik yang ini klik yang mana klik yang itu udah di klik belum basing lah maksudnya yang bisa di klik di klik yang bisa di klik di klik ada gak yang bisa di klik itu kan link kan ya gak tapi dia gak muncul kok gak kemana dia kok gak si Zahra apa siapa FND yang kamu normal ya kamu si Zahra normal di klik ini apa keluarnya kita lanjut yang lain gimana udah nyoba yang pacak gimana yang pacak bagus yang pacak ini kan kita bahas yang masalah halo halo yang si ibu Karola ini tadi bukan berarti udah berhasil kamu gak perlu tahu ini justru perlunya justru kami ini akan lebih kuat karena ada masalah kamu gak ada masalah tiba-tiba ada masalah gak tahu nanti kata si oh gak jadi catat juga walaupun kamu belum menemui masalahnya oh bukan nyumpah harus kena masalah gak oke kita lanjut ya ya kayak kami ini gimana kayak gini ini terjadi ya gak nah penyebabnya kayak gini konsentrasi nih penyebabnya kalau kalian ingat sebelumnya saya ada file SQL SQL sebelum beginian nih ada file SQL s4a tuh ya gak kalau saya download dari sini berarti kan ini tinggal import kalian liatin aja dulu intinya liatin biar nyambung berarti kan yang kemarin tuh cara dapetnya export ya saya custom saya hanya pilih nah lupa beli name berapa tadi itu name 20 jauh name nya ke bawah berarti nah 24 ya ada dia salah ini nih nih ya di go kalian lihat nih ya saya klik go saya save nah dia ke download saya ambil saya taruh di folder 3 s4a biar gak bingung nah ini yang mesti kita perhatiin kan kemarin sama kayak tutorial sebelumnya ya saya buka dengan sublime saya akan nyari localhost gini kan dua baris ini memang sudah terganti ke yang baru nah masih ada gak localhost itu tanya-tanya kan ternyata masih ada dia nginget masa lalu seperti ini s4a p1 apa localhost apa banyak yang beginian nih nih ya saya ctrl F tuh ada lagi tuh ada lagi ada lagi ada banyak leteh kalau kita ganti satu-satu kenapa pakai sublime itulah alasannya kita bisa replace all nih tinggal ctrl H yuk jadi solusinya gini kalian ada gak file sql nya ada buka file sql itu udah ctrl F localhost ctrl F localhost f nyari itu ctrl F udah sudah jika sudah bener ya ctrl F kenyari nih ketemu gak baris yang 110 ini kalau sudah tergantung kalian ini tulisannya apa kalau saya kan ngambil barusan dari export tadi yang kalian harusnya masih si4a ya gak saya ulangi yang kalian harusnya masih si4a bener gak kalau mau yang kayak bapak ini gimana saya pakai export tadi baru lah saya exportnya nah saya ulangi ya coba konsentrasi konsentrasi dengerin saya kan udah menggan nanti dan mengekspor dari sini makanya dia nama database terbaru bener gak kalau yang kalian sklnya yang lama yang masih si4a gak masalah di block aja localhost si4a nya sudah localhost si4a di block sudah tunggu tunggu ya biar 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 sama aja daripada kalian mabok ya sama yang nama nama maksudnya menyesuaikan aja intinya yang lama atau si4a ya saya ulangi lagi lah jadi nama lah kepalang intinya tinggal menyesuaikan taruh lah nama berarti block localhost nama sudah kontrol setelah nge-block kontrol sudah kan keluarnya beginian di bawahnya ganti ke alamat terbarunya ganti ke alamat terbaru yaitu localhost name nah lah oh lah baik itu si4a maupun yang nama masing-masing intinya jadiin name kenapa gak pakai ppm tadi tuh letai kalau satu-satu inilah cara paling gampangnya udah di replace all lah disimpan udah tidak pakai diputar dijilat 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 disimpan deh udah kalau sudah ke php admin paling enak gini lah kalian klik home kita hapus dulu database-nya biar gak bentrok kalian yang sering bingung ke pak ngapain gak pacat nih tulisannya baca dulu gak pacatnya klik home di php admin sudah kita mau hapus yang ada tadi udah klik home klik database cari yang 20 20 berapa tadi 20 22 25 nah yang saya tadi 32 kayaknya ya berarti saya akan centang yang mau dihapus nyentang udah pilih drop ini kalau mau ngapus database-nya oke tujuannya apa kita mau maka yang terbaru jadi yang lama itu kita hapus jadi kalau kalian ada db si4a yang sebelumnya itu sebaiknya dihapus udah ya kalian apa nama database-nya db nama ya db nama nanti dihapus yang saya kan db yawan ya gak berarti db yawannya saya hapus sudah db nimp ya sudah berarti db nimp yang dihapus kan udah ngubah tadi tuh kita saya ulangi ya kan kita tadi ada operation rename tadi kan berarti kan db nimp yang kalian kan bener gak logikanya nah dihapus ya siapa nombornya gak ada maksud saya ulangi ya coba konsentrasi tadi itu kan kita ngeklik sesuatu yang di kiri ya gak kemudian operation ya gak yang saya bilang bagian rename tadi tuh ada gak gini kan ada kan itulah dia mengganti dari db nama ke db name berarti kita perlu menghapus dengan klik rumah database database yang dihapus mana centang yuh awak dihapus lalu emang menghilang emang tujuan menghapus menghilangkan ya udah bener ya kalau sudah lalu si HEPA apa siapa nih HEPA yang mana sih yang ini gak lalu HEPA jika sudah klik import udah lalu import gini gini logikanya ya kita kan file SQL yang kita ubah kan database nya udah kita hapus berarti database udah gak ada kita mau import ulang ini nih yuh berarti di klik home bener klik import terus nah database yang tadi tuh kalian nyimpennya dimana sebelum tahu nyimpennya dimana intai dulu di atas nih ini kan jadi saya nih di kalian ya maksudnya h h file file SQL SQL di import sesuai alamatnya disini jangan salah import ya langsung go silah silahkan sudah error jok harusnya beginian kamu screenshot kirim telegram kita bahas ya sih hepa yang di bawah itu tombol go pak ya ku tombol kirim samalah misalnya sudah kah oke ditunggu nah agi lapa kalian enggak udah selesai agi lah ya enggak sabar itu tuh dia masih mengingat yang sebelumnya ibaratnya kalau sakit hati itu dia masih membekas nanti kita mau hilangin lalu belum juga lah ya gak masalah ini gini gini saya ulangi ya yang beginiannya udah belum lah di klik pun masih not phone enggak centeng oh baru selesai ya tunggulah ya di refresh kata temennya di klik agi agi centuh lapa atau kalian enggak tunggu biasanya dia memang kayak gitu karena masih mengingat masa lalu ha galat oke saya ulangi ya konsentrasi tadi itu kan tadi bilang nama database kalian apa lihat dulu bandingin di wp-config yang error yang tidak masalah berarti gini 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 coba dengerin dengerin si carola bukan carola siapa nama kamu sebelah hepa siapa ha dini dengerin gini tadi ada db sesuatu disini kan ada nggak ada db sini kamu dpp madmin yakin terus yang dpp config apa tulisannya db 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 Terima kasih. 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 Hai teman-teman ada lagi ya udah Halo Halo yuk nih dengerin ya dengerin ya dengan kalian nih udah dpw dpwl terus apa lagi rekayasa web ini kan, harusnya udah tau lah salah dikit tuh bakal salah bener lah, salah koma salah, salah simbol salah intinya gitu kan maka setiap instruksi itu jangan sampai salah dimulimentasi contoh, contoh yang saya temuin tadi kalau http, kan saya bilang tadi ngebloknya localhost dan nama ya gak, kalau kalian ngebloknya gini terus di depannya ada http gini, ya beda artinya oke, makanya yang si hepa dan si dini ini terjadi seperti itu oke, terus nama yang di wpconfig ini harus ada juga di ppmadmin sama tadi yang dbhp tadi dia masih nama dbhp yang satunya masih dbdini ya gak, belum di operation nah terus ini ya, saya mau bilang juga kalau ngeklik gini terjadi gini, kan belum dibahas inilah baru mau dibahas yang ditanya temen kalian yang terakhir tadi oke, nah solusinya apa ini umum terjadi jika baru migrasi alamat saya ulangi yang beginian ini klik link gak bisa tampil itu karena migrasi terus biar bisa gimana nah caranya gini berarti kita harus login dulu ke wpadmin silahkan apa loginnya kemarin lalu pak admin mantep silahkan ya login admin solusinya ini yang mau saya sampaikan sudah yang disuruh login nanti udah belum kalau belum ditunggu kalau lah saya lanjut kalau lah ditunggu kurniawan siregar ini ceritanya saat kamu mengekspot ini ya sambil dengar ya sambil nunggu sambil nunggu proses sambil dengar kenapa yang kurniawan siregar seperti ini nih kita lihat yang besar nih tulisan yang masalahnya tuh ada bagian sini nih setnya apa mysql bilang ada database yang dipilih kenapa bisa terjadi seperti ini kurniawan mengimport eh mengimport sebelum itu kan dia import file sql ya sebelum mengimport itu kan kita harusnya ada export ya ya gak bener gak apa yang gak saya ulangi gini 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 kalian nih masih belum connect apa gimana ya untuk mendapatkan file sql ini caranya gimana di export kan saya balik lagi ke sini sambil nunggu yang kalian tadi tuh si kurniawan nih mengimport hasil dari export sebelumnya gitu gak kalau tampilnya noda database selected artinya dia gak nurutin mesti gak klik gambar rumah dulu dia langsung ngeklik database baru export oke itu penyebabnya terus caranya gimana gini dia mesti manual dulu bikin db ini di database bikin db ini baru kamu aktifin database nya baru di import menggunakan file sql itu oke udah kalau terjadi kayak gini ya harusnya yang lain udah tau sekali lagi saya nyampaikan yang gini bukan khusus kukuh ya untuk yang lain juga siapa tau kalian ngalamin aman ya nah kalau udah login ke pengaturan yang tadi tuh kenapa bisa error di klik pengaturan lah permaling bukan pemaling ya permaling udah udah diubah aja ke salah satu diubah saya ulangi ya diubah ke salah satu artinya basing diulangi ya silahkan kalian ubah ke salah satu yang mana pak basing gak salah jangan di yeage jelas ya jelas kalau sudah di ya disimpan kalau sudah disimpan udah baru coba lagi nanti coba klik harusnya baru bisa oke itu masalah umum kalau kita baru ganti refresh saya ulangi ya buka halaman front end nya baru di ngeklik beda dengan refresh ya beda udah kukuh apa siapa bukan kukuh siapa nama siapa nama siapa yang masih si regar itu kurniawan lalu oh lah bagus lah udah belum gini gini kan tadi itu saat saya klik not phone kan ini kan udah bisa nih ada solusinya kalau kalian nemuin yang kakak tadi adalah mengganti permaling kemana bebas oke kenapa seperti itu itu masalah umumnya kalau kita migrasi alamat memang memang bisa terjadi seperti itu sudah sampai ini nah kalau sudah berarti udah tau lah ya cara merestore ya gak yang kedua ini biar cepat kalau gak ngerti jangan bilang lah ngerti ya jujur lah pak saja kalian bohong sebenarnya bohong ke kalian sendiri konsentrasi untuk dashboard dan set preview udah tau semua belum udah bener ya yang kacamata namanya siapa cewek Sri Sri Anggreni itu dashboard yang mana kalau ibaratkan warung padang dashboard ini apanya mobil ah dashboard mobil kalau di ibaratkan nasi padang ya dashboard ini apanya makanannya kalau set preview yang mana kalau di warung padang nasi padang set preview yang mana gambar gambar yang gambar tunggu yang gambar kayak gini ini kan oh spanduk spanduk ya di warung padang kayak gini ya rumah makan duo bersaudaro gitu ya serba 10 ribu gitu bener-bener lasri aduh kita lagi ya dashboard tadi yang mana Sri menu makanan kalau saya preview ya dek tahu berarti sebelah Sri kamu tahu tak itulah dibilang disuruh nonton bener-bener disini nonton bukan gini ya lupa arti ya agih-agih nginget film korea daripada nih cemih gini gini kalian nonton cemih 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 lala jadilah masih di skip didengar ada dijelasin disitu kalau perubah speaker mak kalian yang besar tuh adeo ya jangan di skip skip ini jangan baca ngerti enggak baca oke jawaban si siapa nanti itu salah intinya yang lain udah tau udah bener ya si habib nih apa dashboardnya kalau di baratkan warung nasi padang dashboard ini apa admin yang kalau set preview kalau di warung padang yang saya bilang kalau di ibaratkan warung nasi padang dashboard itu apa sayap mau tampilan depan itu aku panjang ngeliat itu kadang aku ngunal ngunal ngeliat dia adeo yola serius serius entah itu aku nanya ngetes Zahra ini tahu Zahra apa dimana dashboard kalau kalau set preview gambarnya ya benunya di depan berarti di depan warung padang cuma gambar baik nah ini ke warung padang depan kampus yang di depan gambar atau bener antul barang berarti bukan gambar disebutnya etalase udah berarti udah tahu kalau udah tahu saya tanya lagi yang disebut back end yang mana yang disebut back end lu gue end gitu ya kalau front kalau area pengunjung dashboard dashboard ah laika basing-basing jawab sudah aduh yang ada punya mobil siapa yang punya mobil yang punya mobil-mobil an ada kita main cacanya bayi cacak bayi lihat nih tadi ada kaki siapa tadi itu tunggu nih dilihat baik-baik harusnya udah sangat gampang memang ini besar nih terlalu besar kita lihat tadi ada kaki siapa yang naik misalnya si Mamesa di dalam mobil apa yang disebut di sini Mamesa menu makanannya di mobil sekarang bukan di Baru Badang lagi pintu kacau bukannya dashboard yang disebut di sini yang dekeni kaki Mamesa yang ada AC ada radio ada apa gitu dashboard dashboard mobil ini lah keyword saya ketik dashboard mobil ya nggak lalu langkah sampai ini yang artinya untuk masuk ke dalam ini harus ada akses ini Mamesa lagi disetirin pacarnya sebelah berarti dia punya akses untuk angkat kaki di mobil itu coba si Ruli yang masuk tidak boleh kan si Ruli hanya bisa menikmati mobilnya dari luar nah ini mobil nah Ruli hanya melihat di luarnya itu tapi kalau si Mamesa karena dia adminnya atau yang punya dia bisa masuk punya kuncinya tadi ya masuk ke dashboard kalau mobil kalau warung padang beda lagi ya kalau warung padang berarti yang kita lihat itu ke dapuk kita nggak boleh ya nggak nah kalau yang mobil berarti yang kita lihat dari luar itu mobil ya si pengunjung tadi Ruli yang lagi pacaran di dalamnya 5 Mesa tadi udah dashboard tadi bilangnya udah ya berarti saya skip udah nih terus cara ngubah profil dan password udah emang itu berarti saya skip terus untuk peranan udah tau semua karena keluar nih di UTS yang belum tuh karena waktu kuliah kalian jam 1 sampai 1530 kita ini biar kalian lebih cepat materinya daripada pertuan selanjutnya bahas ini lagi yang si 4b kemarin itu karena sangkin lamanya wajar kelompok pertama harusnya kalian udah punya gambaran cara punya gambarannya nonton video tadi jangan di skip ya didengerin nah ini berarti sekali lagi saya kan tergantung jawaban kalian kalau kalian bilang la saya percaya percaya aja tapi kalau kalian enggak tahu cacat ya enggak cacat lah tahu enggak tahu enggak berarti kalian bilang udah saya ulangi sebelum saya lanjut untuk yang saya blog ini kira-kira masih ada pertanyaan enggak enggak intinya intinya kalau sudah tahu kita bahas ke pengaturan nah habis itu udah maksudnya kalian kelompok yang B ya dia pertemuan selanjutnya bahas ini sisa karena belum ya kelompok kalian kita lanjut ke sini oke siap ya konsentrasi kita masuk pengaturan nah untuk pengaturan yang di di apa namanya ya di tugas kalian wordpress.com dengerin lagi ya konsentrasi wordpress.com pengaturan pengaturan apa salah satunya launch site itu supaya bisa saya periksa atau orang lain bisa buka isinya apa nanti pengaturan yang ini mirip enggak dengan pengaturan yang di wordpress.com nah saya buka nih wordpress.com wordpress.com disini ada pengaturan mana pak saya saya ulangi ya walaupun beda bahasa tapi inilah maksudnya pengaturan jelas setting setting ini sama aja dengan pengaturan jelas ya setting itu sama dengan pengaturan jadi pak yang kuda deh pengaturan jangan ngotot gitu cari lo pengaturan itu artinya setting dan setting itu artinya pengaturan same by here nah kalau sudah ada general umum performance tidak ada writing discussion ada reading ada media ada hosting tidak ada saya ulangi ya kalau yang com nya ini performance dan hosting ini tidak ada di lokal tapi mirip dia oke nah jadi kalau kalian pak aku nak buklah yang general kemarin aku enggak catatan kuliahku aku nak dapet A kata kalian kan misalnya ganti-ganti ini atau kalimat sakti kalian boleh gak ganti ya dari sini lah gantinya oke pak aku ini biar ramai aku nak buka komentar di setiap postingan aku orang boleh komentar caranya gimana berarti cari yang tulisan tentang disk kasihan ya nih harus terdaftar dulu baru bisa komen misalnya kayak gitu kalau gak terdaftar gak boleh komen ditutup setelah 14 hari jadi untuk itu absen misalnya setelah 1 hari besok gak boleh lagi kalian komen komentar misalnya dianggap absen untuk daftar hadir nah kalian mau tutup berarti ganti 1 hari dan seterusnya ya ada pengaturannya nah yang kita bahas ini yang di lokal oke konsentrasi kita mulai ke pengaturan umum jangan lupa sabit nyata tapi kalau ingat sih kalau pun gak gini saya ini sedang merekam juga nanti saya upload silahkan ditonton rekaman ulangnya ya nah konsentrasi ini ada judul situs kalau masih habib zul silahkan ganti ke nama masing-masing silahkan yang belum ya kalau yang di sini yang di kita ini general catatan kuliahku berjuang demi nilai A berarti kalau mau sama dengan itu catatan kuliahku berjuang dengan nilai A nanti di UTS ada nih judul situs dan slogan tergantung soalnya ya saya minta coba judul situs tuliskan ini slogan tuliskan ini jadi kalau kalian tidak mengganti yang ini dianggap salah oke enggak kan maksudnya yuk ganti nama masing-masing lah keren website ruli eh janganlah name-nya tadi Felicia Felicia Layla Nana moto terus baw jangan nyampak oke udah udah jangan nurutin yang saya sesuai kalian sesuai kalian ini cuekin cuekin karena kita percuma ngubah dari sini nanti dia banyak link-link yang mesti diubah oke email ada untuk keperluan admin katanya akan dikirimkan alamat baru tidak akan aktif sampai dikonfirmasi tapi kalau kita localhost dia enggak akan masuk biasanya ya jadi kalau mau ganti ganti aja nah terus ini yang penting setiap orang bisa mendaftar enggak di web kalian bisa enggak enggak tahu ini teorinya kayak gini teorinya tutorial dot maluhur oke kalau kalian lihat disini ada beberapa tulisan dimana sebenarnya yang nulis ini beda-beda orang ada syarifuddin muhammad namanya terus kita cari lagi ada ini ada itu ada ini ada itu ya banyak kalau peruntukannya memang orang boleh mendaftar di web kita kita tinggal approve ini centang enggak kalau kalau enggak hanya kita yang memakai enggak usah centang kakak kakak kelas kalian kemarin saya ada nyuruh mereka ikut tes di sini di softbox ini berarti kalau dari pengaturan mana pengaturan ini ya saya mesti aktifkan yang namanya anyone can register tapi ini sudah saya tutup nah tapi disitu ya di rekayasa web ini master peserta ada banyak mereka sampai berapa ini yang ikut tesnya enggak mungkin saya satu-satu kan nah jadi solusinya gimana saya mesti aktifkan pendaftaran oke untuk sekarang sih kita enggak perlu cuma penjelasannya kayak gitu terus kalau dia mendaftar langsung jadi apa nah ini nih di penjelasan SI4B kemarin ya harusnya udah oke kalau dia kita percaya langsung nulis maka langsung jadi penulis tapi bahaya ada yang namanya bot kadang kayak gitu ya dia bisa masuk ke server kita kalau kita kasih akses makanya kita tetap perlu meng-approve approve itu proses untuk menyetujui atau menolak dia daftar oke bahasa sih sebaiknya enggak usah diganti aja biarin zona waktu biarin yang benernya sih UTC plus 7 kita tapi yang ini enggak usah dipusingin oke yang bener UTC plus 7 karena apa kalau kita nol dia masih hampir jam 8 pagi kitanya udah jam hampir jam 3 oke cuekin aja enggak masalah bentuk tanggalnya mau gimana oh pak oh ini juga ada jamnya disini saya mau HIS misalnya kayak gitu enggak mau AM AM gini apaan AM kita lihat kan Amanda Monica ya bukan tapi dia ada bentuk gini HIS jadi jam menit detik itu fungsi di PHP untuk fungsi time kalau mau nih bentuknya sampai ke detik oke disini pun kita bisa ngatur oh pak punak yang bentuk lain kita kalian bisa diselesaikan berarti kalau JFY kan gini 9 Maret saya maunya DM Y misalnya kayak gini berarti 903 oh kunak Oke, garis-garis miring, Pak Wobi yang miring-miring, kita lihat Nah, kayak gini Nah, tujuannya Nah, silahkan gitu lah Berarti, kalau saya formasikan Eh, iya, dilengkapi gini Apa yang terjadi ya, Pak? Oh, ternyata bisa begitu ya Nah, bisa Oke, ini nih, sekali lagi ada di PHP HIS nih, saya taruh di belakang DMY itu sendiri, ya, bentuk kayak gini Nah, kita bisa ngubah bentuk tampilan dia Maunya kayak gimana Udah Perlu diubah nggak? Nggak ada Saya nggak minta di UTS Ini penjelasannya yang penting kalian tahu Lanjut ya Mulainya dari hari apa? Ini nih biasanya untuk kalender Nggak diubah pun nggak masalah Misalnya, Pak, Pak Kuneh hobi mulai dari santai Selalu, kata kalian Berarti dari hari minggu, kan? Nah, minggu itu dimulai dari hari minggu, kata kalian Silahkan, silahkan diubah Sampai ini ada pertanyaan Aman, berarti simpan Ya, nyimpan perubahan tinggal disimpan Jika sudah Menulis Menulis nih, bahasa Inggrisnya kan writing nanti ya Nulis Kalau kita mau aktifin Nulis dari email Bisa nggak? Sebenarnya bisa WordPress itu mendukung kayak gitu Jadi orang ngirim email kita, dia langsung Terpublish misalnya Dan sebaliknya Tapi Di sini dipandang kurang aman Kenapa? Kalian harus ngatur Nih Untuk mempost ke WordPress Pakai email, kata dia Bisa nggak? Bisa Kalian harus Nyiapin akun email rahasia Aksesnya Pop3 Ini harus ada pengaturan di emailnya Tapi Kalau kita nyimpan beginian nih Kurang aman Kenapa? Orang login Nanti tinggal lihat lah Apa user apa password emailnya Jadi cuekin aja Yang ini cuekin Yang di atas nih Oke Kalau kalian ingat Saat ngerjain tugas Itu tuh sebenarnya ada kategorinya Sebenarnya Apa ya? Tunggu Nanti lebih jelasnya kita bahas di Post Tentang pertemuan tentang posting Di sini Nih ada kategori nih Jadi setiap kalian ngepost Nah ini yang saya bilang kan Satu domain aja cukup Tapi banyak Post Sampai 16 kayak gitu Nih Dia ini masing-masing punya kategori Apa kategorinya Pak? Nah kita lihat ya Di sini Ada copy post segala macam Copy link Apus Iya nggak? Tombol ini Saya coba view View kan ngeliat kan? Share this Apa mana kategori? Kategorinya ini Unkategoris Kategori Tak berkategori ini Cara bikin kategorinya gimana? Ya sama aja di sini sebenarnya Tinggal kita tambah Misalkan nanti kalian jadi Blogger beneran Blogger beneran tuh Misalnya kalian naruh Cerita tentang kalian Ya naruh blog lah Ya nggak? Blogger naruh blog Misalnya Rudy Jagok main game Ini saya mendapatkan penghargaan ini Di ini game ini Atau cheat ini Dia naruh di web dia Sehingga banyak pengunjungnya Ya salah satunya Dia mesti nambahin kategori Misalnya gaming Deskripsinya apa? Ya tinggal di add Nah nanti Saat ngepost Ya Saat ngepost Add new Dia Dapat penghargaannya Post untuk tugas kuliah Kategori tugas kuliah Misalnya juara 1 MLBB Misalnya Nah oke Nih taruh gambar Segala macam kan Dia milih dimana Kategorinya Tinggal dicari aja nih Ada blog Ada post Di sini post Ada kategori Nah Centang gaming Tapi ini Ada spesial kita bahas Ini nih Hanya cerita Kok ada di pengaturan Ada kategori Ada ceritanya Jadi Kalau saya tidak Yentang Saya publish Oke Dia akan masuk Ke Kategori Yang ditentukan Di pengaturan Yang standar Masuknya dimana Jadi tanpa kita Milih defaultnya Ya masuknya Ketak berkategori Sama kayak Di sini Saya view Kategorinya Nanti jadinya Uncategoris Tapi kalau saya ubah Berarti masuknya Ke kategori itu Oke Jadi Ada pengaturan Di sini Kita tinggal Ada berapa kategori Pilih aja Oh saya seringnya Mau bikin konten Tentang berita Berarti Tambahin kategori Berita Oda Aktifkan Di sini beritanya Udah Kayak gitu Oke Tak per kategori Ini Ya Yang termasuk Tak per kategori Gak jelas Kategorinya apa Yang ini nih Bisa apa digenti Bisa aja Diedit aja Diedit Jadi sebenarnya Tulisan-tulisan kalian Yang Oh salah judul Oh kurang ini Masih bisa diperbaiki Semua Juara 1 Tinggal kita edit Tinggal kita ganti Di bagian kanan ini Ada post Kategori Nah centang gaming Uncategorisnya lewat Ibaratnya sama kayak Kita nonton Layar kaca 21 Kategori Masih ada gak Layar kaca 21 Nah ini nih Nih Oh saya sukanya Film Horror Maka Semuanya tampil Yang horror-horror Jelas maksudnya Nah kayak gitulah Kategori Persis Jadi orang Lebih gampang juga Navigasi di website kita Jika kategorinya Oh untuk kuliah-kuliah Semua infonya Walaupun Satu post Bisa beberapa Kategori Yang kalian belajar Database One to many Ya Udah kayak gitu Gambarannya Nah jadi Disini bisa diatur Ini udah Kalau udah simpan Membaca Reading Tadi tuh writing Ini membaca Nah Nanti Kalau udah masuk Di tema Topik tema Ini nih baru kita pakai Ini yang statis Tapi penjelasannya Seperti ini Saat kita buka Website kita Yang tampil Adalah tulisan-tulisan Terbaru Oke Yang post Terbaru Jelas Tapi Kalau kita mau Di brandanya Selalu tampil Halaman selamat datang Kita pilihnya Halaman statis Tinggal pilih Halaman contoh Tinggal simpan Itu itu aja Intinya Tampilnya Kayak ginilah Orang buka Ini terus Halamannya Ya jadi Kita bisa nentuin Halaman Halaman apa Halaman selamat datang Oke Saya balikin Ke post terbaru aja dulu Nah Paling banyak Berapa Tampilin postnya Jadi kalau udah lewat Dari 10 post Dia ada tombol Older Biasanya Older post Post yang Udah lama Oke Jadi 10 Tampilnya 10 Di sini Nanti RRS nya apa RRS nya jika Kita ngambil web Dari web orang Tapi kita taruh di web kita Ada gak contohnya ya Coba Siapa tau ada Lomba desain grafis Komentar Apa di web mana Ya saya taruh Di sini nih Udah hilang Berarti nih Jadi ceritanya Walaupun Domainnya web Prodiat maluhur Kita bisa tau Ada post Ceritanya Dari web utama Pakainya apa RSS Di sini nih Jadi kalau kita ngaturnya 10 Ada 10 Nanti tampil Ya Di sini kan Post terbaru Lomba kompetensi Tampil Lomba kompetensi Nah tapi di sini Web orang Kita pakai Jadi kalau kita Mau pakai RSS berapa Dicuekin aja dulu Didengar-dengar lah Untuk setiap post Dalam feed Sertakan Mau penuh Apa Sekedarnya aja Textnya aja Kutipan Ini sih udah Ngaruh di RSS feed Dicuekin aja dulu Kalau udah online Nggak masalah Bisa kita pakai Jadi Seolah-olah Web kita tuh Rame Rame konten Tapi kontennya Kita ngambil Dari web orang Jadi setiap orang Ada konten baru Di web kita Ikut tengol Itu caranya Ini yang mesin Mencari Nanti Oh kalau website Ini penting Jangan sampai Google nemuin Tapi untuk apa Rata-rata orang punya Web sih Untuk ditemuin Rata-rata Ya dicentang Kalau nggak mau Ini udah Diskusi nih Ya kaitannya Dengan komentar Pak yang orang nih Keren lah Bisa tampilan Ada Icon-icon Ada smiley-nya Gravatar Atau avatar Dia nyebutnya Dari sinilah Pengaturannya Kita bisa ngatur Nih Avatarnya Mau kayak gimana Bisa diatur Dari sini Kita Boleh nggak Dia atau Boleh nggak ngirim ini Biasanya masuk ke email Kayak gini-gini Ping balik Pengguna harus Draftar Mirip lah dengan yang tadi Yang online Secara otomatis Tertutup Kalau ini kan Days tulisan tadi kan Ini hari Bahasa Indo Beda Bagikan Dan seterusnya Jadi kalau udah Bercabang Komentarnya Bisa nggak dikomentin lagi Harusnya bisa Itu kalau webnya Udah lumayan terkenal Kayak jadi ada komen Di dalam komen Tapi Website-website tertentu Dunia ilkom Website tertentu Kayak gini nih Biasanya mereka Malahan Komen tuh Bukan langsung di webnya Menggunakan plugin Yang disebut Plugin untuk Facebook comment Facebook comment plugin Namanya Jadi Ini dia bikin post Kayak gini Ini bisa jadi Komen Nah ini komen Masih di web dia nih Yang kayak gini Tapi ada tulisan Facebook comment plugin Itu tuh udah Makai Commentnya ada di Halaman Facebook Sebenernya Jadi Kita nggak mesti Takut Web kita penuh Dengan komen-komen gini Nggak ringem maksudnya Jadi Harus ada akun Facebook dulu Baru bisa komen Itu jangan Dipusingin dulu Nanti ada Ada waktunya Maksudnya Ini hanya sekedar gambaran Nah Komen yang saling berbalas Itu kayak gini Dia komen Dia bales Ada bales lagi Wk-wk ini Ada gini Dan seterusnya Intinya ada levelnya Level komen tadi Ya Kita bisa lihat di Aktifkan Komentar Berulir Atau disarankan Kayak gini Berapa tingkat Dari sinilah Ngatur semuanya Itu kalau web kalian Udah lumayan banyak Member atau pengunjungnya Oke Kalau nggak ada sih Cuekin aja yang ini Ya Intinya Oh ringgam Kuasa aku bikin Posting Orang ini komen Terus ya nggak Nah Boleh nggak Di nonaktifkan Boleh Boleh nggak komen Itu baru tampil Kalau udah disecuai Boleh disini Makanya centang-centang aja Oke Sekarang sih Percuma disampaikan Karena apa kita Belum online Dan belum terkenal kan Kecuali Si kurniawan Si kurniawan Eh kurniawan Kurniawan Kayak namanya tadi Kurniawan Si regar Udah terkenal Jadi pemain Pro player Jadi Jadi orang Nyari info dia Nah Dia sampai ringgam Baru dia mainin Di komentar ini Ya Lewat ya Kemudian Yang penting lagi Ini Kalian kan Bikin posting Itu pakai gambar Kemarin tuh Apa nggak Pakai nggak Nggak lupa Ya udah Apa nggak tahu Pakai kan Nah Jadi ceritanya Yang kalian upload Sebenarnya dia Punya anak Punya cucu Hah Apa ya Bapak Nih nggak Kayak gini maksudnya Kayak gini ya Coba kita lihat Saya tambah posting baru Saya bikin basing-basing Postingnya ini Saya terbitkan Ini kan tanpa gambar nih Saya tambah gambar 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 Ketik aja gambar Nah Mana gambarnya Saya upload kan Coba saya cari Lo gambar 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 Felicia Felicia Nah Nah Nih lah Nggak lah Ukuran besar aja Kita cari ya Ukuran besar Nih lah Paling besar Simpan Nah simpan ya Simpan Saya taruh disini Saya taruh di folder Gambar Saya save Gambarnya itu Isinya Mana tadi Nih Satu ya Satu biji ya Gambarnya Lihat nih Saya Saya nambah gambar Saya upload Di dia ini Sekarang uploadnya pun Gampang sebenarnya Tinggal kalian drag Ini Taruh Tunggu Perbarui kan Kalau saya lihat Postingannya Berarti Nah itu Ada Felicia Nah Saya Lihat gambarnya Ini gambarnya Satu biji kan Sebenarnya Ada Satu Karena kita upload Satu kan Ada tapinya Kalau kalian lihat Lihat lagi Disini Wp.content Di folder upload Disinilah letak File-file yang sudah Kita upload Kalau kita lihat Yang saya bilang tadi Ada anak Ada cucu Ada cicit Dan seterusnya Oke Lihat nih Satu padahal yang saya upload Tapi dia ada crop Otomatis ke ukuran 150 x 150 300 x 300 Dan seterusnya Yang istilahnya Kita sebut Thumbnail Pernah denger gak Nah di DPW kalian kemarin Gambar kecil Diklik gambar besar Jadinya Ya gak Untuk apa Untuk mempercepat Loading website Biasanya tujuannya itu Jadi Yang ditampilin Memang kecil Tapi giliran di klik lagi Baru jadi gede Baru ukuran detailnya Supaya apa Supaya webnya Lebih cepat Itu Ngaturnya dimana Disini tadi Jadi kalau Mininya 150 Mau lebih kecil lagi pak Saya suka berhemat Paket hosting yang murah Kalau kalian yang 100 x 100 Misalnya Boleh gak? Boleh aja Silahkan Jadi kalau yang Lebih lebar dari ini Lebih tinggi dari ini Dia ada diukur Dipotong ke crop Otomatis Berdasarkan ukuran Yang kita tentuin Oke Dan Ini salah satu ciri Cashwordpress Sebenarnya Dia pasti naruh Di dalam Folder Ada tahun Ada bulan Baru nama file Di wp Content Nih Ada tahun Ada bulan Pak Saya gak mau Kayak gitu Saya tidak mau Terorganisir Kata kalian Berarti lepas Tentangnya Tapi gak usah Diubah Biarin aja Kayak gini Jadi kita tahu Oh orang itu uploadnya Sejak kapan sih Oke Lanjut ya Sampai ini udah Harusnya Permaling Nah Permaling ini Serunya gini Kalau kita kemarin Bikin Web Pakainya Ahref Sama dengan Klik Gini kan Yang Entah Bu Delpia Entah Bu Hamida Ngajar Kayak gini nih ACT Sama dengan Tentanya Dan ACT Sama dengan Aksi Titik PHP Misalnya Yang kayak gini Ini kan Link Disebutnya Link Statis Link Dinamis Yang bagaimana Link Dinamis Kayak gini Jadi Apapun Kita Gak ada Nubah Link itu Satu persatu Cukup Ngeklik aja Bentuknya Mau kayak gimana Tinggal kita Simpan Nah Kita lihat Yang aktif Adalah Contoh tulisan Nama tulisan Maka Saat saya Klik Website Felicia Layla Nah Ini Oh ini Belum saya Aktifkan Yang pengaturan Umum Menulis Apa Baca Yang ini nih Post terbaru Saya ulangi Saya buka Nah Kalau kalian Klik Linknya Disini kan Tulisannya Felicia Karena judulnya Felicia Pertemuan 3 Judulnya Pertemuan 3 Dan seterusnya Ada tapi Saya balik lagi Kalau Saya ganti Dia Linknya Ke bentuk Ini Biasa Ada di soal UTS Nanti nih Tergantung Saya minta lah Apa intinya Kalian tinggal ikutin Kalau ada kata-kata Permaling Berarti di pengaturan Permaling Saya reload Nah Kalau kalian ingat Tadi kan Felicia Tulisannya Felicia Di atas Tapi kali ini Tulisannya Adalah P11 Walaupun Isinya Sama P8 Jadi Dinamis Linknya Semudah Itu Ngubahnya Dan seterusnya Itu Link Nah Ini Opsional Ini Kalau mau Bentuk Tertentu Atau Yang Tersuai Gak Masalah Yang Kata Siapa Nanya Habib Lupa Yang Kunek Di sebelah Habib Nanya Ada Index Boleh Ditambahin Index Tapi Untuk Apa Cak Cak Pake Gini Misalnya Atau Pakai Index Index Iseng Dia Misalnya Tambahin Index HTML Entah Apa Yang Jadinya Kita Coba Aja Tapi Index Saya Coba Simpan Nah Tidak Bisa Ada Diperlukan Nah Kita Tinggal Contek Kan Sudah Ada Index Saya Tinggal Ngambil Tep 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 Dah Cacanya Gitu Simpan Bisa 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 Reload Reload Felicia Jadi Saya Klik Apa Yang Keluar Index HTML Baru Ada Gini Seolah Yang Dibuka File HTML Tapi Bukan Nah Dia Sudah Kaitannya Dengan Database Sudah Biarin Aja Kayak Gitu Terakhir Privacy Privacy Ini Biasanya Halaman Kebijakan Privacy Kami Mengumpulkan Cookie Di Website Anda Setuju Apa Tidak Tulisannya Kayak Gitu Atau Kami Intinya Tinggal Dibaca Ini Website Website Modern Biasanya Memuat Halaman Kebijakan Privacy Untuk Apa Misalnya Data Kalian Yang Kami Collect Tidak Di Perjual Belikan Kayak Gitu Jadi Pengunjung Merasa Aman Selesai Cerita Kita Ada Pertanyaan Gak Cerita Kita Sampai Di Pengaturan Udah Selesai Selebihnya Tinggal Kalian Implementasinya Tergantung Kebutuhan Kalau Penjelasannya Sudah Kayak Tadi Tinggal Berikutnya Kalian Bahas Tentang Post Itu yang Saya Tanggung Sebenarnya Yang Kelompok Yang B Tapi Kelihatnya Karena Agak Lama Gak Mungkin Di Mereka Nah Ketika Lian Berhubung Kalian Mau Juga Sebaiknya Diselesaikan Udah Senang Gak Nah Tuh Ada Pertanyaan Gak Sampai Ini Kalau Gak Ada Kita Mau Pulang Dan Pertemuan Berikutnya Kita Lanjut Tentang Post Gak Ada Pertanyaan Nah Bener Berarti Selesai Hari ini Jangan Lupa Ngerjain Tugas Ingat Berarti Pertemuan Tiga Ada Tugas Lagi Apa Catatan Itulah Tugas Itulah Tugas Setiap Kali Intinya Pak Kula Ngerja Tugas Kata Kalian Laku Kumpul Di Classroom Itu Untuk Tugas Kehadiran Yang Online Yang Selain Kalian Yang Hadir Disini Kayak Inilah Contohnya Nih Saya Tunjukin Lagi Mumpung Belum Pulang Kelompok Hari Senin Kan Kemarin Ada Pertemuan Tiga Ada Bagian Untuk Upload Nah Ada Dua Yang Diserahkan Ada 29 Yang Diberikan Ini Ini Alfa Berarti Karena Mereka Enggak Enggak Ngumpulin Nah Kayak Gini Donnie Ya Tugas 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 Ngapain Cuma Nunjukin Bahwa Kalian Sudah Selesai Sampai Kepengaturan Misalnya Kayak Gitu Nah Ini Bukai Dia Dan Punya Siapa Donnie Selesai Ini Oke Berarti Hadir Dia Diangep 100 Tambahin Comment Wah Ganteng Nga Diri Malah Contoh Posting Kembalikan Yang Ada Nilai Berarti Sudah Diangep Hadir Tapi Kalian Kan Udah Hadir Sekali Lagi Tidak Usah Beginian Jelas Nih Kalau Kalian Lihat Walaupun Belum Diserahkan Kok 100 D 100 Kan Dia Udah Hadir Fisik Kayak Kalian Sekarang Nah Itulah Maksud Jadi Jangan Heran Nanti Saya Post Bentar Lagi Kok Ada Kayak Cemni Cemni Pak Untuk HP Bapak Nenyoru Kami Tugas Pada Hal Tadi Itulah D Ingat Yang Ini Untuk Kehadiran Yang Kalian Sudah Hadir Lah Nah Ada Pertanyaan Berarti Pulang Terima kasih Jika Tidak Ada Pertanyaan Boleh Tugas Jangan Lupa Dikerjain Terima Kasih Boleh Duluan Ya Yang Udah Ya Bukan Nusir Ya Boleh Duluan Keluar Maksudnya Jangan Lupa Cuci Tangan Ya Boleh Duluan ya silahkan Terima kasih.